Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat Kita akan membahas sebuah video dengan topi kali ini Yang nyolong Tom Lembong Yang disalahin Pak Yokowi Itulah yang dilakukan anak-anak abah hari ini Emang agak lain mereka teman-teman ya Yang baik mereka hajar, hujat habis-habisan Yang jahat mereka dukung, support Gak peduli apa yang dia melakukan ya Saya gak habis pikir dengan anak-anak abah ini teman-teman Yang nyolong Tom Lembong Yang disesarin Pak Yokowi Emang ada anak teman-teman ya Kita akan segera bahas videonya Tapi sebelum itu kalian semua yang mau beli kaos seperti yang saya pakai Ada kaos rakyat muliono Ada juga desain yang lain Kalian bisa lihat atau kunjungi toko online saya di Shopee Kalian bisa melakukan pemesanan disana Kalian ada desain bisa COD Dan ada gratis ongkir juga disana teman-teman Kita akan segera bahas videonya satu persatu Dan let's do this Yang nyolong si Tomas Lembong Yang disalahin Jokowi Ini kan gak masuk di akal Itu sama aja kayak gini loh Kamu punya tetangga Tetanggamu tuh ngasih tau Setahun yang lalu Ya kan Eh hati-hati dengan yang namanya si Tomas Dia itu suka mencuri Ya kan Nah sekarang rumahmu itu dicuri beneran tuh Sama si Tomas Lah kamu malah ngasih tetangga kamu yang ngasih tau ya kan Nah ini gimana gak masuk di akal gitu loh Malah kamu nuduh tetangga kamu Wah ini kangkong kali-kong nih Tetangganya tetanggamu itu sama si Tomas Kan begitu Jokowi juga begitu Dulu Tomas itu menterinya Jokowi Baru setahun dipecat Itu ngasih tau gitu loh Kepada rakyat Indonesia Eh si Tomas ini maling gitu loh Sekarang beneran dia maling Nah yang disalahin Malah orang yang ngasih tau Jokowi nya yang dihajar Kan ini aneh Harusnya bersyukur dong Kita dikasih tau Kalau si Tomas ini memang maling Dan sekarang terbukti Kalau Tomas itu maling Maling kok dibela Maling kok didoain ya Abah dan pendukungnya memang ini parah Katanya orang paling intelektual Tapi kok kayak gitu ya Cara pikirnya Lagi heboh juga ya Admin Gerindra temen-temennya Itu kreatif sekali Dalam membalas komentar netizennya Salah satunya ini Gerindra rajin amat balesin komen Ya mau gimana lagi tuh Utamanya adalah selesaikan Tinggal nanggapin keluhan warga aja sekarang mah Tikus-tikus kamtar mulai ketar-ketir Baru 9 hari menuju 10 hari bekerja Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Bumi Raka Bersama tim-tim hebatnya Mulai menunjukkan taringnya Dua kasus besar mulai dipecahkan Kasus Ronald Tandor suap 3 hakim Ada juga yang terakhir ini yang agak lucu Ada kasus Tom Lembong Kasus Gulatan 2015-2016 Akhirnya terpecah Senyumnya manis Tapi dia punya cara main Pahit sekali Ingat Bertobatlah Bertobatlah Prabowo sudah dekat Prabowo sudah dekat Prabowo sudah dekat Sudah dekat Diperhatikan dan tangan Jokowi Membalik Tamiya yang dipegangnya Simbol Tamiya bukan semerang Tamiya Ada sesuatu yang harus diungkap Ini juga yang lagi heboh ya Kode keras dari Pak Jokowi Soal Tamiya balap-balap Dan sontak saja Netizen langsung mengaitkan ini dengan Formula E Aba Anis Ini parah Harap-harap Cema Sudah menunggu giliran Tenang 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 Ini parah Ini parah Samsetria tidak banyak omong Tapi sekali kasih Kode pada kelojutan Ini Kaizang ini ya Dikiranya cupu Ternyata suhu ya Pas Rame Pas Rame cebong Kampret dia bikin ini Kolektor kecebong Pas Rame Soal samsul Dia bikin ini PSI Pecinta samsul Indonesia Pas Rame muliono Dia bikin rompi Putra muliono Nah Akhirnya Dari Mas Kaizang Satu ini Mas Yang terlihat Cupu Satu ini Ini memberikan Ide Yang membuat Saya Akhirnya Membuat Salah satu Usaha UMKM Di bidang Sablon Akhirnya Saya mulai Buat seperti ini Kawas Rake Muliono Ini tercetus Ide saya Untuk Ya Tambah-tambah Uang jajan Teman-teman Dari Kaizang ini ya Hanya dengan Simbol-simbol Serhana Dia membuat Sakit hati Para pemenci Pak Jokowi Yang selama ini Menghina Pak Jokowi Dengan sebutan Muliono Tapi di sisi yang lain Dia memberikan Berkah Bagi Anak-anak Muda Untuk bisa Tercipnya Sebuah Peluang Usaha Baru Di bidang UMKM Ini kan Genius Namanya Sekali Gerak Itu Bisa Dua lalat Jatuh Seperti Dia melangkah Satu kali Seperti Pedang Bermata Dua Yang satunya Dia menikam Para lawannya Yang satu Dia menikam Para pendukungnya Dengan Kreativitas Membangun Peluang Usaha Asik ya Luar biasa Saya jadi fan Sama Kaizang Ayo apalagi dong Saya akan Kejar Koruptor Koruptor Hajar Pak Hajar Pak Wow Baru Sepuluh hari Menjawab presiden Prabowo Telah tangkap Koruptor Dari Enam Kasus Korupsi Di Indonesia Kejagung Periksa Di Root PT Darmix Plantation Pada Kasus Duta Palma Apalagi Alur swap Fonis Bebas Ronald Tanur Hingga Temuan Duit Nyaris 1 Triliun Ronald Tanur Apalagi Pak Kejati Sumber Umumkan 12 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Lahan Tol Lahan Tol lagi Kejari Pontianak Tahan Empat Tersangka Dukan Korupsi Jembatan Timbang Putianak Utara Yes Apalagi Pak Kejagung Tetapkan Tom Lembong Tersangka Korupsi Impor Gula Ini Paling Heboh Hadar Pak Kami Masyarakat Indonesia Jadi Entusias Dengan Kepimpinan Bapak Nah Ini Lagi Kejagung Menemukan Uang Hampir 1 Triliun Dan Emas Berat 51 Kilogram Di Kediaman Mantan Pejabat Mahkamah Agung Zаров Richard Menyala Kejagung Wah Hampir 1 Triliun Memang Terbaik Ini Gila Gila Tuh Uang Semua Itu Juga Ditemukan Total Keping Emas Seberat 51 Kilogram 51 Kilogram Gila Setara Dengan 75 25 Meliar Teman Begitu Udah 1 Triliun Lebih Kalau Ditambah Dengan Emas Teman 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 Ini Kasus Apa Kasus Apa Apa Lagi Ini Kas Kas Bakal Menjadi Momen Bersejarah Ada Apa Apa Ini Dia Bentukkan Kapalnya Kapal Merupakan Kapal Perang Terbaik Rusia Ini Adalah Sejarah Baru Untuk Pertama Kalinya Angkatan Laut Kita Bakalan Gelar Latihan Gabungan Dengan Rusia Malaysia kan Ada Yang Mulai Iri Dengki Banyak Nah Nama Latihan Perang Bersama Antara Indonesia Dan Rusia Ini Disebut dengan Oruda 2024 Kenapa Dibilang Oruda Karena Itu Adalah Gabungan Dari Bahasa Rusia Dan Bahasa Indonesia Yang Artinya Elang Wah Keren Banget Nih Hatihan Perang Bersama Antara Indonesia Dan Rusia Ini Bakal Digelar Di Surabaya Pada Tanggal 4 Sampai 8 November Kebayang Nggak Si Kolik Mereka Pak Jokowi Sama Om Putin Aja Udah Besti Apalagi Sama Pak Prabowo Dimana Background Sama Militer Wah Menyala Jeneralku Menyala Jeneralku Loh Apalagi Berikan Satu Ini Ada Ya Like Abah Yang Posting Ini Ya Berikan Satu Kata Yang Tulus Untuk Pak Tom Lembong Sebentar Aku Coba Tung Komentarnya Ketutup Ini Aku Mau Baca Komentar Netizen Apa Yang Dikomentikan Netizen Bentar Ini Tiktok Sekarang Ini Wakin Hari Wakin Anik Anik Kita Akan Sama Perhatikan Kolom Komentarnya Nah Ini Dia Oke Berikan Satu Kata Yang Tulus Katanya Untuk Tom Lembong Yang Pertama Langsung Mampus Koruptor Kok Maling Berikan Satu Kata Yang Tulus Yang Pertama Mampus Yang Dua Ajak Abah Biar Tidak Sendirian Tetap Semangat Pak Tom Iblis Akan Dibela Sesama Iblis Katanya Berarti Anis Iblis Alah Melindungi Orang Baik Semangat Pak Tom Inikah Negeri Ambur Radul Melihat Senyumannya Saya Yakin Anda Tidak Bersalah Pak Tom Semoga Keyakinan Saya Benar Banyak Yang Bela Semangat Pak Kami Yakin Bapak Tidak Bersalah Dan Tuhan Akan Menolong Katanya Ditunggu Mas Anis Dia Mau Ikut Ada Masalah Hadapi Dengan Tenang Semangat Pak Tom Kami Yang Berakal Sehat Akan Selalu Mendukung Mua Kalian Lihat Ya Anak Anak Abah Mendukung Koruptur Lucu Ya Pak Lembong Salah Satu Negerawan Yang Baik Senyum Pak Sehat Bapak Harus Bongkar Semuanya Sabar Pak Tom Emas Tak Berubah Jadi Berunggu Syukurin Dan Semoga Bukti Buktinya Akurat Selalu Pak Tom Agar Supaya Kebenaran Keadilan Kejujuran Di atas Segala Tunggu Ya Tom Temanmu Sebentar Lagi Nemenin Tom Lembong Dibagikan Siapa Uangnya Yang Pasti Anis Salah Satunya Buat Nyumbang Dana Kampanye Nyapres Fix No Depat Ya Itulah Temannya Itu Yang Saya Katakan Tadi Sejak Awal Tom Lembong Yang Maling Jokowi Yang Disalahkan Itu Kelakuan Anak Abah Malah Mereka Doakan Ini Tom Lembong Semangat Tom Lembong Kami Percaya Anda Adalah Orang Benar Itu Biar Tom Lembong Atau Anis Baswe Dan Melakukan Kejahatan Di Depan Mata Mereka Mereka Akan Anggap Itu Sebagai Kebenaran Karena Ya Pada Dasarnya Mereka Ya Adalah Orang Seperti Itu Yang Menganggap Sebuah Kebenaran Adalah Hal Yang Jahat Dan Sebaliknya Kejahatan Adalah Kebenaran Bagi Mereka Makanya Mau Sebrutal Apapun Sejahat Apapun Junjungan Mereka Melakukan Kejahatan Mereka Akan Menganggap Sebuah Kebenaran Ya Teman Teman Tambah Juga Si Anis Baswe Mengiring Opini Para Pendukungnya Agar Seperti Ini Dia Mengatakan Anda Adalah Orang Yang Cinta Rakyat Cinta Indonesia Anda Adalah Orang Yang Mengatakan Seperti Akhirnya Dia Mengiring Opini Saya Percaya Kepada Ambar Itu Mengiring Opini Para Pendukungnya Agar Seperti Spekulasi Bahwa Pemerintah Lagi Jolim-jolim Mempolitisasi Atau Membincarakan Atau Melembung Hanya Karena Berbeda Pandangan Dengan Pemerintah Hari Itu Pasti Akan Menjadi Relasi Yang Mereka Bangun Dalam Kelompok Mereka Ya Seperti Itulah Kelakuan Anak-anak Apa Semoga Pak Prabowo Bukan Hanya Koruptor Tapi Ya Mereka Yang Menghina Pemerintah Melecehkan Memaki-maki Pemerintah Ditangkap Juga Kita Harus Sama-sama Suara Saya Pampir Dulu Teman-teman Semua See you On the next Video Bye Guys